Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto Di channel youtube saya Yanto Tanjung Channel belajar bahasa inggris secara mandiri Fokus kepada TOEFL IELTS kemudian membahas Soal-soal structure ada juga vocabulary Ada listening juga Insyaallah complete Dan juga ada beberapa tips belajar bahasa inggris Yang saya ambil dari buku Yang pernah saya tulis Ada di Gramedia dan di Shopee 240 halaman Hasil penelitian saya ketika kuliah di Australia dulu Bagi yang belum kenal Saya adalah dosen bahasa inggris di Universitas Jambi Moto channel ini adalah dari Unja untuk Indonesia Saya sudah jadi dosen Hampir 20 tahun Mengajar bahasa inggris lebih dari 25 tahun S1, S2, dan S3 saya pendidikan bahasa inggris Pena kuliah di 3 universitas di Australia Flinders Kemudian Murdoch Dan Edith Cohen University Saya perlu kasih tau ini Biar adik-adik yakin Bahwa insyaallah saya adalah orang yang Punya kapasitas Untuk mengajar bahasa inggris Channel ini sudah meraih Lebih dari 100 ribu subscriber Per Desember tahun lalu 2022 Dikirim ini Silver Play Button Dikirim Diantar langsung oleh Tony Stark Ditemani oleh kawannya ini Si apa Mbak Slayer Mereka gantian ngangkatnya Karena berat katanya kan Dan tidak mau balik lagi ke Amerika Dia pengen tinggal di Jambi katanya Karena sudah minum air sungai Batangari Jadi kalau Jadi kalau Adik-adik ke Jambi Minum air sungai Batangari itu Berbahaya Kemungkinan besar Tidak mau lagi balik Atau suatu saat nanti Balik ke Jambi lagi Oke Jadi seperti yang ada di judul Kita akan lanjutkan Word Endingsnya Akhiran kata Yang membantu kita Untuk menentukan Dia adalah Kata bendakah Kata kerjakah Kata sifatkah Atau kata keterangan Jadi apakah dia noun Apakah dia verb Adjectifkah Atau dia adverbkah Nah biasanya dari akhiran Makanya namanya Word Endings Memahami ini sangat penting Membantu ada di Menjawab soal-soal Yang berkaitan dengan Jenis kata Karena soal structure itu Hampir semuanya Itu menanyakan jenis kata Dalam bahasa Inggris Misalnya kayak Menanyakan subjek Subjek itu kan kata benda Menanyakan verb Misalnya Verb itu ya Verb kata kerja Atau menanyakan adjective Pernah kita bahas Ada adverb juga Ada pronoun Misalnya Kata ganti Itu jenis kata Ada preposition Dan seterusnya Nah kali ini kita Bicara tentang Verb Verb ending Verb ending Nah jadi Verb ending itu Akhiran kata Yang membentuk Kata kerja Atau verb Kalau kemarin kan kita Belajar adjective ya Adjective ada Able Ada full Ada all Ada if Misalnya Nah ini ada Yang tertentu juga Khusus untuk verb Jumlahnya Gak banyak Yang kita bahas hari ini adalah And Misalnya soften Asal katanya Soft Kata sifat Soft itu artinya Lembut Soften Memperlebut Nah ada juga yang Eight Populate Ada juga yang Eyes Memorize Asal katanya Memory Ini asal katanya Mungkin population Misalnya Note Kata aslinya Misalnya Jadi notify Nah jadi Akhiran kata Akan membentuk Membuat kata itu Menjadi jenis kata tertentu Oke ya Silahkan dilihat dulu Sebentar Ada empat And Eight Eyes Dan I5 Nah nanti Kita disuruh Melatihannya ya Mengerjakan yang ini Nah ini dia Using one of The endings above Change each of the following words Into a verb Dengan menggunakan Salah satu dari akhiran di atas Ubahlah setiap kata-kata Berikut ini menjadi verb Jadi semua kata ini Bukan verb Bisa saja dia adalah noun Bisa saja dia adjective Bisa saja dia Apa Noun untuk thing Atau untuk orang ya Kita akan Diminta untuk Mengubahnya menjadi Kata kerja Atau verb Silahkan dipauskan dulu Kemudian ada di coba Nah kemudian tinggal Ditambahkan Untuk membentuk dia Jadi kata Verb itu Seperti apa jadinya Oke Nah saya anggap sudah selesai ya Oke Dark ini adalah kata sifat Adjective Kita akan mengubahnya menjadi Kata Kerja Atau verb Darken Jadi gelap Mempergelap Final Dia akan berubah menjadi Finalize Mengakhiri kira-kira ya Just Jadinya apa Justify Nah sekarang separation Kemarin kan kita udah pernah belajar ya Yang ada ion-ionnya itu adalah Kata benda Separation Pemisahan Nah kalau kita mau mengubahnya menjadi Kata Kerja Jadinya apa Separate Nah ionnya dihilangkan Ditambah I saja Separate Memisahkan Kalau kita terjemahkan Kemudian number five Short Pendek Ini adalah kata sifat Nah kalau kita mengubahnya jadi Kata kerja Tambahkan Shorten Memperpendek Memendek Nah kira-kira itu di bahasa Indonesianya Ini rupi ya I Intense Intense ini biasanya Ini ada Si Itu biasanya kata Sifat ya Kalau kita mau mengubahnya Jadi kata kerja Jadi mana Intensi Intensi Apa Phi ya Dede Akhiran IFY Seven Investigation Nah ini yang ada ionnya Kembali muncul Kemarin kita sudah sepakat Bahwa yang ada akhiran ionnya Berarti dia kata benda Investigation Kemudian apa contohnya Kemarin Organization misalnya Nah investigation Kalau mau dirubah jadi verb Jadinya Investigate Jadi ionnya hilang Ditambah I sama kayak yang tadi Separation jadi separate Investigation jadi investigate Number eight Industrial Ini yang ada al-alnya Kemarin kita sudah belajar Yang ada al-alnya Biasanya adalah kata Sifat atau adjective Kalau mau mengubahnya menjadi kata Kerja atau verb Industrialize Nah gitu Different Yang ada int ini Adalah kata sifat Sekarang kita mau mengubahnya menjadi kata Kerja Kalau kemarin juga ada contohnya Difference Sepakai CE Itu kata Benda Sementara kita mengubahnya menjadi kata kerja Sekarang Different C Jadi kalau different itu artinya berbeda Differentiate berarti Membedakan Differentiate Different ditambah I A T I Identity Yang ada T nya Kemarin kita sudah sepakat adalah noun Kita mau mengubahnya menjadi verb Maka dia akan berubah menjadi identify Identify Ganti aja T nya jadi F Light ini kata sifat Sama dengan dark Sama dengan Apa tadi short Kalau mau mengubahnya jadi verb Lighten Glamour Ini Glamour ini adalah adjective Kalau dirubah menjadi kata Menjadi verb Glamourise Oke semoga jawaban ada Dede Bener Semuanya Person Ini kata benda Kita mau mengubahnya menjadi Kata kerja ya Verb Jadinya Personify Ini sudah jadi Bahasa Indonesia loh ya Dede Personifikasi Dede Gaya bahasa ya Membuat sesuatu yang Benda mati itu menjadi seolah Hidup Misalnya Nyiur melambai Ombak menerjang Misalnya kayak gitu Personify Kemudian Sweet Sweet ini Ejective ya Kalau mau mengubahnya menjadi Verb Ditambahkan Sweeten Nah sama kayak lighten Sama kayak darken Sama dengan Shorten Sweeten berarti membuat Menjadi lebih manis Lighten menjadi Bercahaya Nah gitu kira-kira Liberal Yang ada all-nya Kemarin kita sudah belajar Yang ada all-nya If-if-nya Ablenya adalah Ejective Liberal Ejective Kalau mau mengubahnya menjadi Verb Berubah menjadi Liberalize Nah gitu Terakhir Demonstration Yang ada ion-nya Kemarin kita sepakat Ini adalah Noun Contohnya separation Investigation Kalau mengubahnya menjadi Verb Tinggal dihilangkan Ion-nya Ganti dengan I Jadi demonstrate Mendemonstrasikan Kalau demonstration kan Demonstrasi Kalau demonstrate Mendemonstrasikan Jadi sebetulnya juga ada Dalam bahasa Indonesia Kan Pembentukan kata itu Jadi kata kerja Jadi kata benda Ditambahkan Awalan ke Akhiran an Awalan pe Akhiran an Dan seterusnya Oke demikian Oke demikian Adede Topik ini cukup penting Sangat membantu Adede Menjawab beberapa Soal structure Dan soal Reading juga Karena disini juga ada Unsur Okosa kata Jadi jenis kata itu Ada delapan Bahkan ada buku yang lain bilang Sembilan misalnya Nah ternyata ada Beberapa jenis kata Yang bisa dibentuk Dengan akhirannya Demikian Mudah-mudian bisa Dipalami Jangan lupa Saya selalu mengingatkan Adede untuk Subscribe Bagi yang belum Karena di Algoritma Youtube saya itu 50% 50% Lebih itu Masih banyak Yang belum subscribe Jadi kalau ada sekarang 130 ribu Berarti harusnya 260 ribu Ini subscribernya Bagi kami Para konten kreator Ya subscribe itu Lumayan penting ya Menyemangati Ini masalah Ya Sifatnya mungkin Agak sedikit Pribadi Ada kebahagiaan Tersendiri Kalau kita punya Banyak view Artinya Channel kita disukai Dari Saya pribadi Kalau banyak yang nonton Itu menyemangati Untuk membuat Konten-konten Yang lebih bermanfaat Lebih Banyak lagi Di sela-sela Kesibukan saya Sebagai seorang ASN PNS Dosen Tugas utama saya Ngajar Meneliti Memberikan pengabdian Ini sebetulnya Bentuk dari Ini adalah hasil penelitian Adede Membuat sebuah channel Kayak gini Kemudian juga Bagian dari pendidikan Karena saya ngajar Dan juga bagian pengabdian Memberikan sedikit ilmu Yang saya miliki Untuk Anak-anak bangsa Jadi cita-citanya Boleh aja keren Bahkan banyak Yang subscriber Bilang Bapak sudah membantu Banyak anak bangsa Yang tidak paham Yang tidak punya Duit untuk kursus Bisa kursus secara gratis Di channel Pak Eanto Oke demikian Pertemuan kita kali ini Mohon maaf Atas segala kekurangan Terima kasih Atas segala perhatian Seakhiri Blahitavikul Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye